Kurnaisih 39 tahun ditolak melahirkan di Rumah Sakit Umum Daerah Subang, Jawa Barat karena alasan Rumah Sakit Umum Daerah itu telah penuh. Dia akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya dalam perjalanan menuju Rumah Sakit di Bandung. Keluarga Juju Junaidi, warga desa Buniara, Kecamatan Tanjung Siang, Kabupaten Subang, Jawa Barat menceritakan kisah pilu yang dialami oleh istrinya. Saat itu pada Kamis 16 Februari 2023, Juju membawa istrinya, Kurnaisih, yang mau melahirkan tetapi malah ditolak oleh pihak RSUD Subang. Saat itu ia didampingi oleh Bidan Desa Buniara, Kecamatan Tanjung Siang, yang juga Bidan Puskesmas tersebut. Ois, Bidan Desa Buniara menceritakan kronologi kejadian. Awalnya pada Kamis 16 Februari 2023, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat atau Bada Mahrib, Juju Junaidi datang ke tempat praktiknya, kemudian membawa istri untuk pemeriksaan kehamilan istrinya yang sudah mencapai 9 bulan. Tidak lama kemudian, pasien muntah. Saat itu, Ois menduga itu biasa mau melahirkan karena secara fisik pasien terlihat sehat, tidak menunjukkan gejala sakit apa-apa. Namun, karena khawatir terjadi sesuatu, ia bersama suami pasien tersebut membawa pasien ke Puskesmas Tanjung Siang. Sampai di Puskesmas, sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, pasien kembali muntah. Mereka pun membawa kurnaisih ke RSUD Subang menggunakan ambulans Puskesmas Tanjung Siang. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Jawa Barat, Raden Vini Adhiani Dewi, meminta RSUD Ciarang Subang untuk melakukan evaluasi atas kejadian yang menimpa kurnaisih. Vini menjelaskan pentingnya rujukan terencana untuk ibu hamil. Ia pun mengatakan bahwa setiap ada ibu hamil, seluruh lintas sektor pelayanan kesehatan bersama masyarakat harus bekerja sama. Penanganan ibu hamil tidak bisa hanya diselesaikan oleh tenaga kesehatan. Ia mengatakan pihak pelayanan kesehatan dan masyarakat harus melakukan evaluasi terhadap perencanaan penanganan ibu hamil, khususnya mengenai rujukan terencana. Vini mengatakan, Pemprov Jawa Barat akan turun tangan untuk melakukan pembinaan kepada berbagai pelayanan kesehatan di Jawa Barat, sehingga kasus serupa tidak terjadi kembali. Terima kasih telah menonton!